Happy Friday keluarga Indonesia. Senangnya Indonesia punya cerita bisa kembali hadir. Kira-kira ada cerita unik apa ya siang ini? Tempat wisata kawah lupur. Di sini ada letupan lupur yang tingginya mencapai 2 meter. Wedeh. Menikmati pizza balon dengan topping api. Jangan kemana-mana ya. Indonesia punya cerita uniknya tuh di sini. Dua suara dentuman apa itu ya? Hohoho tenang-tenang keluarga Indonesia. Ini bukanlah suara dentuman bom kok. Melainkan suara yang berasal dari kawah lupur yang bernama Bleduk Kewo. Keras sekali ya suaranya. Nah Bleduk Kewo ini ternyata salah satu objek andalan yang berada di desa Kewo kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nama Bleduk Kewo diambil dari bahasa Jawa. Bleduk artinya ledakan. Sedangkan Kewo adalah nama daerah tempat kawah berada. Fenomena alam yang satu ini ternyata sudah terjadi sekitar abad ke-7 Masehi. Atau jauh sebelum kerajaan Mataram ada. Wah tua sekali usianya ya. Kawah lupur ini merupakan endapan lemkung yang mengendap secara berkala. Gas yang keluar dari perut bumi ini membuat lupur yang berada di lapisan atas terdorong. Dan BOOM! Letupan pun terjadi dan cukup besar bisa mencapai ketinggian 2 meter setiap 2 menit. Dengan suara dentuman yang juga terdengar keras sekali. Kunikannya ini membuat Bleduk Kewo menjadi lokasi wisata yang digamari. Selain dapat melihat fenomena alam ini. Banyak wisatawan lokal yang juga berfoto selfie di depan Bleduk Kewo ini. Ternyata nih tempat rekreasi yang satu ini juga mendatangkan rezeki bagi warga sekitarnya. Karena Bleduk Kewo adalah lumpur yang kaya akan mineral. Sehingga beberapa warga setempat memanfaatkan air yang terkandung di lumpur ini menjadi garam yang dapat dikonsumsi. Terlihat tak jauh dari kawal lumpur banyak jejeran bambu atau gelagah yang penuh dengan air garam dan petani garam yang sedang memanen garam hasil lumpur Bleduk Kewo ini. Itu saya belum ada, sudah ada umpah Bleduk. Sudah bisa sekarang bisa bikin garam. Penguntungannya banyak, tengah hati senang. Keluarga Indonesia penasaran kan? Hanya dengan membayar 2.000 rupiah saja, kita bisa menikmati fenomena alam yang satu ini. Tapi jangan lupa siapkan payung atau topi ya. Karena cuaca yang panas dan terik bisa membakar kulit keluarga Indonesia lho. Sekarang kita ketemuan sama manusia karet atau manusia elastis yuk. Manusia karet adalah julukan untuk Haris nih, remaja asal desa Sukaraja Bogor, Jawa Barat. Bagaimana tidak dengan beberapa gerakan khusus, Haris mampu menggerakkan beberapa bagian tubuhnya secara gak wajar. Seperti melambaikan tangan di atas kepala, bersemedi di belakang punggung, melepas sendi bahu, hingga membengkokkan kerongkongan. Waduh hebat banget, kaliannya melipat dan menggerakkan organ tubuh secara tidak wajar ini mulai muncul sejak Haris berusia 4 tahun lho. Waktu itu Haris habis nonton pertunjukan sirklus di televisi. Sejak nonton itulah Haris pun mencobanya hingga bisa melakukannya sendiri hingga sekarang. Wah keren! Ya biar bisa mencayain rekor dunia aja gitu, biar ya seenggaknya murik lah. Keahlian Haris rupanya tidak hanya berhenti sampai di situ. Isapan yang dilakukan Haris rupanya cukup kuat lho, hingga mampu menarik seluruh otot perutnya seperti ini. Awalnya nih pihak keluarga terkejut dengan apa yang dilakukan Haris. Namun secara perlahan, apa yang dilakukan Haris justru bisa menjadi hiburan tersendiri bagi keluarga. Bisa ngetik-ngetik tangan, bercanda, ngetikin apa gitu. Anaknya suka bercanda sama saya. Bisa nunjukin, mama Haris kayak gini nih, mama, kayak gini gitu. Tidak ada penyebatan kayak gitu aja di pamer-pamer. Oke deh, sukses terus ya buat tubuh karetnya. Mudah-mudahan bisa makin banyak gaya, makin banyak bagian tubuh yang dilenturin. Ada burung bisa naik motor. Nah lho, kok bisa ya? Ada juga yang bisa main basket dan jadi aktor handal. Gak percaya? Sabar ya setelah yang satu ini. Sub indo by broth3rmax